Pukulan Naga Sakti Jilid 26 Belum habis dia berkata, Titan Kim Wan Yeu Cheng Hoi telah berteriak keras, Saudara Yeu, Saudara Yeu, HMMM, kau anggap sebutan Saudara Yeu boleh kau gunakan seanatnya? Sewaktu Lohu termasuhur di kolong langit, dalam dunia persilatan belum ada namamu, kemudian setelah mendengus berat, ujarnya lagi, Barusan Lohu telah berkunjung ke kuil Siow Lim Sim, sudah ku ketahui kalau pil Titan Wan yang disimpan dalam teratai Masjid Kyo Kim Lian tersebut sudah diambil oleh kalian manusia-manusia pengkhianat sahabat dan pencari pahala yang tak tahu malu Aku pun tahu bahwa kalian telah mengganti pil itu dengan sebatang paku Pek Kho utuhan hunting milik Tiang Pek Lojin, kini kenyataan sudah berada di depan mata, apalagi yang hendak kalian ucapkan dengan diutarakannya perkataan itu, Bukan saja ia telah mencaci maki si pencuri sakti Gojit, bahkan ucapan mana seolah-olah khusus ditujukan kepada TNKHI, agar TNKHI turun tangan membunuh pencuri sakti Gojit untuk melampiaskan rasa mendungkolnya Diam-diam pencuri sakti Gojit mengeluh, serunya kemudian, Yew Ciam Pua, jangan marah dulu, kesemuanya ini sudah diatur oleh T.E. Kun sendiri, kau jangan menyalahkan aku berbuat demikian, Titan Kim Wan Yew Ceng Hoi yang berada di luar pintu kembali tertawa dingin Heeh, 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 San Popo saja diikut seratakan dalam rencana ini, apakah Lohu tak mampu melebih dirinya? Tanda tanya jelas dia makin marah lagi dibuatnya Buru-buru San Popo menjelaskan, rencana bagus ini diatur sendiri oleh T.E. Kun, di kemudian hari saudara Yew pasti akan menjadi tahu dengan sendirinya, harap Kasudi membantu kami untuk meloloskan diri dari kesulitan di depan mata Kemudian kami baru akan berterima kasih kepadamu, bagaimana Titan Kim Wan Yew Ceng Hoi adalah seorang manusia yang amat licik, walaupun dalam hati kecilnya, dia bermaksud membantu mereka untuk meloloskan diri dari ancaman marah bahaya, akan tetapi di luaran dia tetap membungkam, bahkan menjawab pun segan Tentu saja sikap semacam ini membuat pencuri sakti Gojik dan San Popo menjadi sangat tak tenang Sebaliknya T.E. K.H.I. juga sedang memutar rotak untuk mencari jalan penyelesaian sebaik Baiknya, mendadak terdengar pencuri sakti Gojik berseru dengan tegang, saudara Yew Yew Ciam Pua, kau sudah pergi kenapa aku harus pergi Jawab Titan Kim Wan Yew Ceng Hoi dengan suara sedingin es Aku hendak menunggu untuk menyelesaikan urusan terakhir Kalian pencuri sakti Gojik dan San Popo saling bertukar pandangan sekejap Berhubung dalam hati kecil mereka sudah ada kesepakatan Maka T.E. K.H.I. yang berada di hadapan mereka pun tidak tahu kalau kedua orang lawannya sudah saling bertukar pendapat Terdengar pencuri sakti Gojik berkata dengan suara lantang Pil Titan Wan berada dalam keranjang ini Kami akan segera menyerahkannya kepadamu Sekarang tentunya kau boleh berlega hati Bukan tanda tanya dia siap berbuat demikian Tentu saja dibalik kesemuanya itu karena mempunyai tujuan lain Di antaranya, pertama, tentu saja ingin memancing perhatian dari T.E. K.H.I. Dia ingin memberitahukan kepada T.E. K.H.I. bahwasannya Pil Titan Wan tersebut benar-benar berada dalam keranjang itu Hingga T.E. K.H.I. mengalihkan sasarannya dengan melepaskan diri mereka berdua Kedua, tentu saja dia bermaksud membalas dendam terhadap Titan Kim Wan I.E. U. Cheng Hoi Dengan niat mengalihkan bencana tersebut kepadanya Tergerak juga perasaan T.E. K.H.I. Betul juga, dia segera mengalihkan segenap perhatiannya ke atas keranjang tersebut Sementara tenaga dalamnya dipersiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Akan tetapi Titan Kim Wan I.E. U. Cheng Hoi yang berada di luar pintu bukan manusia sembarangan Sudah barang tentu dia dapat menebak maksud dan tujuan orang untuk melimpahkan bencana kepadanya Maka sambil tertawa dingin, katanya Lemparkan dulu keranjang tersebut ke depan pintu setelah loho periksa barangnya baru akan berunding lagi dengan kalian Tangan kiri dengan kelima jari tangannya dipentang lebar-lebar Masing-masing digunakan untuk menjepit empat biji peluru emas Titan Kim Wan Tindakannya itu bukan dimaksudkan untuk menyelamatkan mereka dari marah bahaya Sebaliknya mempersiapkan diri untuk dirinya melarikan diri nanti Si pencuri sakti gojek sengaja berkerut kening Lalu dengan perasaan apa boleh buat berkata Baiklah, aku akan menuruti perkataanmu itu Dia lantas mengayunkan tangannya dan melemparkan keranjang tersebut keluar pintu Berbareng itu juga ia membentak keras Mundur telapak tangannya dibalik Menghajar ke dinding Belah am sebuah lubang besar segera ternganga di atas dinding ruangan tersebut Bersama-sama San Popo, pencuri sakti gojek segera melompat keluar dari dinding ruangan dan melarikan diri Sementara itu TNKHI sudah mengerahkan tenaga dalamnya sambil mempersiapkan diri Begitu dilihatnya pencuri sakti melemparkan keranjang tersebut ke depan Dia segera membentak keras Kemari telapak tangan kanannya membentuk suatu gerakan tipuan Segulung hawa sakti tak berwujud segera menggulung ke atas keranjang tersebut Sementara tubuhnya sendiri masih berdiri tak berkutik di samping badan Kwiip Toanyo berdua Sebenarnya keranjang itu dilemparkan si pencuri sakti dengan sepenuh tenaga Gerak luncurnya selain cepat juga amat kuat Dalam perkiraan pencuri sakti itu andai kata TNKHI ingin mendapatkan keranjang tersebut Paling tidak dia harus menubruk ke depan Di samping itu, dia pun dapat berpikir bila TNKHI menguatirkan keselamatan dari Kwiip Toanyo berdua Untuk sementara waktu, bisa jadi dia tidak akan mengejar keranjang yang dilemparkan ke depan itu Itulah sebabnya dia lantas menyuruh San Popo menjebol dinding dan melarikan diri Maksudnya agar TNKHI tak usah menguatirkan datangnya ancaman dari belakang Dengan begitu anak muda tersebut tentu akan menubruk keranjang itu dengan perasaan lega Andai kata apa yang direncanakan itu menjadi kenyataan Maka siasat sekali timpuk dua ekor burungnya akan mendatangkan hasil yang diharapkan Siapa sangka tenaga dalam yang dimiliki TNKHI terlampau hebat Sekalipun tanpa bergerak, dengan mengandalkan gapayan tangan kanannya saja Dia mampu menghisap keranjang tersebut ke tangannya tanpa harus bersusah payah mencari gara-gara dengan manusia seperti Titan Kim Wan Yeu Cheng Hui Kenyataan tersebut, sudah barang tentu saja sama sekali di luar dugaan penjuri sakti gojit Namun justru karena TNKHI harus mencabangkan pikirannya untuk menghisap keranjang tersebut Maka anak muda itu tak sempat menghalangi mereka berdua untuk melarikan diri Dalam pandangan mereka, hal ini sudah merupakan suatu keberuntungan dibalik ketidakberuntungan Oleh karena itu, setelah lolos dari dalam rumah, bagaikan ikan yang terlepas dari jaring, segera melarikan diri menuju ke luar kota Setelah berlarian sekian lama, akhirnya mereka membelok masuk ke dalam sebuah hutan bambu yang lebar Dari bagian akar sebatang bambu, San Popo berhasil membuka sebuah pintu rahasia yang tampaknya memang telah dipersiapkan jauh sebelumnya Mari kita bersembunyi dulu di sini, setelah marah bahaya lewat kita baru berbicara lagi, usul San Popo Penjuri sakti gojit manggut-manggut Begitupun boleh juga, kau silahkan masuk dulu San Popo berjalan menuju ke samping pintu kecil Sebelum masuk mendadak ia berhenti sambil bertanya Saudara Gau, benarkah kau telah melemparkan piltai tamuan itu kepada Titan Kim Wan Loh Yew Kau anggap aku begitu bodoh sahut penjuri sakti gojit sambil tertawa terkekeh-kekeh dengan bangga Tapi aku tidak melihat kau mengambil keluar piltai tamuan tersebut dari keranjang penjuri sakti gojit tertawa terbahak-bahak dengan gembira Haaah, 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 itulah sebabnya aku terkenal sebagai penjuri sakti dalam dunia persilatan Mendadak ia berhenti berbicara, lalu sambil membalikan badan bentaknya keras-keras Siapa di situ Titan Kim Wan Yew Cheng Hui melangkah keluar dari dalam hutan dengan langkah lebar Serunya sambil tertawa seram Haaah, 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 heaah, pencuri kecil sia-sia belaka usahamu selama ini Tenaga Iwakang yang dimiliki bocah itu kelewat hebat Dia telah mempergunakan ilmu menghisap barang untuk menghisap keranjang tersebut di tengah jalan Dan hasilnya keranjang tersebut kosong melumpong HMM, kau anggap lohu tidak tahu akan siasat licikmu itu setelah berhenti sebentar Dengan wajah membesi dia mengayunkan tangan kanannya di mana empat biji peluru besinya telah dipersiapkan Kemudian membentak nyaring Bawa kemari Berbicara soal kepandayan silat Dengan tenaga gabungan dari si penjuri sakti Gojek serta San Popo Sebenarnya tidak sulit bagi mereka berdua untuk memukul mundur Titan Kim Wan Yeu Cheng Hoi Akan tetapi mereka tahu bahwa peluru sakti yang kini sudah dipersiapkan lawan tak boleh dianggap remeh Sebagaimana diketahui, peluru sakti Titan Kim Wan dari Yeu Cheng Hoi diisi dengan bahan peledak yang daya penghancurnya mencapai dua kaki persegi Peluru tersebut khusus dipakai untuk mematahkan pertahanan hawahi kang orang Yang paling lihai di antaranya adalah sejenis bubuk beracun yang larut bila terkena angin Barang siapa yang mengendus bubuk beracun itu, kecuali makan pil penawar buatannya, kalau tidak jangan harap bisa hidup lebih jauh Didesak dalam keadaan seperti ini, penjuri sakti Gojek segera memberi tanda kepada San Popo sambil serunya Mari kita bekerjasama membereskan dia siapa tahu San Popo segan menempuh bahaya Bukan maju dia malahan mundur sejauh beberapa kaki sambil menyahut Kalian berdua sama-sama adalah sahabatku, berdiri sebagai rekan persilatan Aku tak akan memihak kepada siapapun dalam bahaya mengkhianati teman, sikap yang diambil nenek tersebut benar-benar di luar dugaan Penjuri sakti Gojek terhitung pula seorang jago kawakan dalam dunia persilatan Ia sendiri pun seringkali mencelakai orang dengan menggunakan siasat licik Namun dia yakin bahwa dirinya tak akan sudi mengucapkan kata-kata semacam itu dalam keadaan begini Kontan saja sepasang matanya melotot besar karena mendongkol Tapi kemudian setelah menghela nafas panjang, katanya A-a-a-ai, nampaknya aku si pencuri tua benar-benar sudah buta sepasang mataku He-eh, 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 matamu memang benar-benar sudah buta Jengek Ye Ucheng Howi sambil tertawa dingin Kau anggap si nenek manusia macam apa? Hanya mengandalkan 24 butir mutiara saja Kau sudah ingin membeli nyawa si nenek 24 butir mutiara itu merupakan benda mestika yang tak ternilai harganya Tidak gampang loh mendapatkan benda tersebut Tahukah kau sudah berapa banyak nyawa jago persilatan yang melayang gara-gara benda itu? Besarnya baru sebuah kelengkeng Berapa sih nilainya jengeksan popo sinis Sekalipun besarnya melebih telur ayam Paling-paling juga hanya sebuah benda mati saja Apakah nilainya bisa lebih berharga daripada nyawa manusia Bagus sekali Titan Kim Wan Ye Ucheng Hwi membentak keras Asal San Popo bersedia menjaga peraturan dunia persilatan Di kemudian hari loh pasti akan memberi muka pula kepadamu Terima kasih saudara Ye U Aku si nenek akan berangkat selangkah lebih dahulu Seusai berkata dia segera melejit ke udara dan meluncur keluar dari hutan bambu itu Tak selang berapa saat kemudian bayangan tubuhnya telah lenyap tak berbekas Sekali lagi Titan Kim Wan Ye Ucheng Hwi membentak keras Kini San Popo sudah tahu diri dan melarikan diri Nah pencuri kecil Mengapa kau tidak serahkan pil tai tamuan tersebut kepadaku? Apakah hendak menanti sampai lohu turun tangan sendiri? Seraya berkata Tangan kirinya segera disusupkan kembali ke atas pinggangnya Senjata Titan Kim Wan yang diandalkan itu agaknya sudah disimpan kembali HMM, untuk menghadapi seorang pencuri kecil Biar lohu pergunakan sepasang telapak tangan saja Toh itu pun lebih dari cukup Jengeknya sinis Dicemoh seperti itu Pencuri sakti Gou Jet tak sanggup menahan diri lagi Dia segera meloloskan pedang pendeknya Kemudian sambil mengetarkan pergelangan tangannya Ia melepaskan sebuah tusukan kilat ketubuh Titan Kim Wan Ye Ucheng Hwi Tidak usah ngomong besar dulu Lihat pedang hardiknya Hei, pencuri kecil Titan Kim Wan Ye Ucheng Hwi tersenyum Aku lihat serangan pedangmu itu memang sudah mencapai dua bagian kesempurnaan Semelari berkata Telapak tangan kirinya menyambar ke muka dengan jurus Hun Im Poguat Memisah awan menyingkap rembulan Dari pukulan ia merubah serangannya menjadi totokan jari Lalu berbalik mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan pencuri sakti Gou Jet yang menggenggam pedang Sementara telapak tangan kanannya dengan jurus Tui Santian Hei Mendorong bukit membendung samudera Melepaskan sebuah pukulan dasyat menyapu ke pinggang lawan Serangan kiri sebenarnya hanya gerak tipuan belaka Serangan yang sesungguhnya justru berada pada telapak tangan kanannya Pedang pendek yang dipergunakan pencuri sakti Gou Jet sekarang sesungguhnya merupakan pedang haichong pokiam yang termasuk salah satu senjata ampuh dalam dunia Hanya dengan sebuah getaran pedang saja ia telah berhasil mematahkan serangan yang dilancarkan Titan Kim Wan Yeu Cheng Hui dengan tangan kirinya Namun serangan dasyat yang dilepaskan dengan tangan kanannya itu sangat dasyat Pencuri sakti Gou Jet mengerti bahwa sulit baginya untuk membendung ancaman itu Andai kata dia menyambut dengan kekerasan, sudah pasti ia sendiri bakal terluka Maka dengan mengerahkan Santian Biao Hong, hembusan angin sambaran petir Suatu ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi ia mengagus lima langkah ke samping kiri Begitu mundur pencuri sakti Gou Jet segera menerjang maju kembali, pedang haichong pokiamnya berputar kencang menciptakan Bayangan tajam yang memenuhi angkasa, mengimbangi gerakan tubuh Santian Biao Hongnya Dia malang melintang kian kemari sambil melepaskan serangkaian ancaman dasyat Titan Kim Wang Yew Cheng Hui mendengus dingin, dia tetap berdiri tegak di tempat semula Terhadap bayangan pedang yang menyelimuti angkasa boleh dibilang ia berlagak tidak melihat Selama ini dia hanya menjaga perubahan gerak dari musuhnya sambil menghimpun tenaga siap melepaskan pukulan maut Sesungguhnya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki pencuri sakti Gou Jet sekarang terhitung salah satu kepandayan yang hebat Bahkan keampuhan ilmu Santian Biao Hong tersebut hanya sedikit di bawah kelihayan ilmu hukong kengim dari Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang Tak heran kalau Titan Kim Wang Yew Cheng Hui tak sanggup menandingi kehebatannya Walaupun dalam hal ilmu meringankan tubuh Titan Kim Wang Yew Cheng Hui tak mampu melebih pencuri sakti Gou Jet Namun pukulannya tetap berat dan mantap, ditambah lagi dia memang sudah terlatih untuk bertarung secara mantap Sepasang matanya yang tajam dengan seksama mengikuti setiap gerakan lawan Agaknya ia memakai taktik dengan tenang mengatasi gerak Lama-kelamaan gelisah juga pencuri sakti Gou Jet setelah menyaksikan pertahanan dari Titan Kim Wang Yew Cheng Hui sangat ketat dan kokoh Akan tetapi keadaannya sekarang ibarat menunggang di punggung harimau Mau turun tak bisa, tetap duduk pun sungkan Dalam keadaan demikian, terpaksa dia mengubah gerakan tubuhnya menjadi gerakan Tian Gewe Ah Hui Hang Pelangi terbang dari luar angkasa, setelah berputar satu lingkaran, pedang pendeknya merendah ke bawah lalu menusuk ke wajah Titan Kim Wang Menghadapi ancaman itu, Titan Kim Wang Yew Cheng Hui miringkan kepalanya ke samping untuk meloloskan diri dari seragapan pencuri sakti Tangan kanannya segera menghadang lengan kiri si pencuri Sakti itu sementara tangan kirinya menyambar ke atas dengan juru siap teh totu, mencuri buah totu di bawah daun Dengan cepat kedua orang itu melangsungkan suatu pertarungan jarak dekat yang sangat ramai, cahaya pedang bayangan telapak tangan saling bergumul menjadi satu Makin bertarung kedua orang itu bergerak makin cepat, tak selang berapa saat kemudian tampak bayangan manusia berkelebat lewat Begitu terpisah kedua orang itu segera bergumul kembali dan saling bertarung dengan serunya Di tengah berlangsungnya pertempuran yang amat seru itu, tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin di susul dengusan tertahan Berbareng itu pula dua sosok bayangan manusia yang sedang bertarung sengit itu tau-tau saling berpisah Tampak titan Kim Wan Ye U Cheng Hui melintangkan sepasang telapak tangannya di depan dada Ia berdiri di tempat tanpa menderita luka sedikit pun jua Sebaliknya pencuri sakti Gou Jit harus mundur sejauh tujuh langkah lebih sebelum dapat berdiri tegak Lengan kanannya yang menggenggam pedang kini terkulai lemas, baru saja tubuhnya berhenti bergerak Pedang pendek yang berada di tangannya sudah terlepas dan menancap di tanah Rupanya sebuah pukulan dasyat dari titan Kim Wan Ye U Cheng Hui telah melukai tangan kanannya Dengan langkah lebar titan Kim Wan Ye U Cheng Hui menghampiri si pencuri sakti Gou Jit Lalu bentaknya keras-keras, bahwa kemari sebelum terluka tadi pencuri sakti Gou Jit sudah bukan tandingan titan Kim Wan Apalagi saat ini, namun sampai matipun dia enggan menyerah kalah Mendengar ucapan itu dia segera balik bertanya Apanya yang bawa kemari tai tamuan titan Kim Wan Ye U Cheng Hui tertawa dingin Mendadak tangannya berkelebat lewat dan melepaskan sebuah totokan kilat ke atas tubuh pencuri sakti Gou Jit Totokan tersebut dilancarkan secara tiba-tiba dan menggunakan kecepatan yang luar biasa Ternyata pencuri sakti Gou Jit tak sanggup menghindarkan diri Dia segera terkena totokan, sambil mendingus tertahan tubuhnya segera roboh terkapar di tanah Secara kasar titan Kim Wan membalikan tubuh pencuri sakti Gou Jit kemudian menggeledah seluruh saku bajunya Akhirnya dia berhasil menemukan sebuah botol kecil berwarna putih Dari dalam botol itu dia mengeluarkan sebutir pil berwarna merah Setelah diendus sebentar, dengan kening berkeru tegulnya Obat apakah itu walaupun jalan darah pencuri sakti Gou Jit sudah tertotok Sehingga dia kehilangan kekuatan untuk melawan Namun kesadarannya masih tetap utuh, ia bisa berbicara bisa pula mendengar Akan tetapi saat ini dia hanya menggigip bibirnya kencang-kencang Bukan cuma membungkam saja, bahkan wajahnya menunjukkan senyuman dingin yang sinis dan penuh ejakan Dengan mendongkol bercampur marah Titan Kim Wang Yeu Cheng Hoi segera melepas sebuah pukulan dasyat di samping tubuhnya membuat pasir dan debu berterbangan di angkasa Kontan saja seluruh badan pencuri sakti Gou Jit menjadi kotor karena terkena pasir dan debu Keparat, jika kau tak mau berbicara lagi, terpaksa lohu akan menggunakan ilmu pemisah otot untuk menyiksa dirimu Akhirnya dia mengancam dengan geram Bukankah tai tamuan itu sudah berada di tanganmu? Apa yang harus kukatakan lagi sahut pencuri sakti Gou Jit dingin? Apakah pil ini adalah pil tai tamuan yang asli? Mengapa sama sekali tidak terendus bau harumnya pencuri sakti Gou Jit segera tertawa terbahak-bahak Dia bermaksud mempermainkan lawannya untuk melampiaskan rasa mangkel dalam hatinya Dia berkata Baik, kau maupun aku belum pernah melihat bagaimanakah bentuk pil tai tamuan yang asli Mana yang asli dan mana yang palsu, siapa yang tahu Jika kau memang bernyali datang saja sendiri ke kuil siau limsi dan tanyakan kepada hwasyo Hwasyo itu ucapan tersebut segera membungkamkan titan kim wan yeu cheng hoi Sampai beberapa saat lamanya dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Akhirnya dengan mendongkol dan geram, dia mendamprak, bajingan Kau memang pantas mampu samlil mengambil pil tai tamuan tersebut Wajahnya nampak tersipu-sipu Tiba-tiba pencuri sakti gojit berguman seorang diri Pengetahuan untuk memberdakan sejenis obat saja tak punya HMMM, kalau sampai memperoleh sebutir tai tamuan yang palsu Itu baru lucu namanya Bangsat, kau tak usah mengejek lohu Bisa ku mampu si dirimu teriak yeu cheng hoi marah Pencuri sakti gojit segera tertawa dingin Heeh, 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 sebenarnya gampang sekali bila kau ingin mengetahui asli atau tidaknya obat tai tamuan tersebut Berbicara sampai di tengah jalan mendadak ia berhenti Kemudian sambil memandang ke arah titan kim wan dia hanya tertawa dingin Tidak ada hentinya Mencorong sinar tajam dari balik matah titan kim wan yeu cheng hoi Segera serunya, asal kau dapat membuktikan asli atau tidaknya pil tai tamuan in Lohu bersedia pula mengampuni selembar jiwamu Pencuri sakti gojit berlagak seolah-olah serius Katanya kemudian Silahkan kau menghamtan lohu satu kali lagi Tinggalkan segulung hembusan napas bagiku Kemudian berikan pil tai tamuan tersebut kepadaku Asal aku bisa sembuh kembali Terbukti kalau obat itu asli Sebaliknya kalau aku tak sembuh Maka terbukti kalau obat itu palsu Mula-mula titan kim wan yeu cheng hoi agak tertegun Kemudian tangannya langsung melayang menampar wajah pencuri sakti itu beberapa kali Teriaknya, sialan Kau anggap aku tidak mengerti dengan caramu itu Pencuri sakti gojit tak mau mengalah Kembali serunya dengan tertawa dingin Lohu toh bersedia mengorbankan selembar jiwaku Masa kau tak rela mengorbankan sebutir pil palsu Titan kim wan yeu cheng hoi benar-benar dibikin menangis Tak bisa tertawa pun tak dapat oleh perkataan itu Rasa bencinya terhadap orang ini boleh dibilang sudah merasuk sampai ke tulang sum-sum Akan tetapi dia tak bisa berbuat banyak Cuma saja, kalau didengar dari maksud kebalikan perkataan itu Dia dapat mendengar kalau kemungkinan besar pil tai tambuan itu tidak mungkin palsu Setelah termenung beberapa saat Ia masih juga belum merasa legah hati Maka dengan suara menggeledek bentaknya Lebih baik kau tak usah bergurau dengan Lohu Ketahuilah nyawamu itu sesungguhnya tidak ada nilainya sama sekali Lohu pun tak akan membiarkan kau mampus dengan puas Sambil berkata, dia lantas memperlihatkan gerakan seperti hendak menggunakan ilmu pemisah otot untuk menghadapi pencuri sakti gojit Berada dalam keadaan seperti ini, pencuri sakti gojit baru berkata dengan wajah serius Tidak sulit bila kau menginginkan aku berbicara sejujurnya Tapi kau harus memberi jaminan dulu kalau selembar nyawaku kau ampuni Titan Kim Wan Ye U Cheng Hoi segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Jaminan macam apakah yang kau hendaki Pencuri sakti gojit termenung dan berpikir beberapa saat lamanya Lalu menyahut, kau harus mengangkat sumpah dulu di hadapan langit sebelum lohu bersedia mempercayai perkataanmu itu Sambil tertawa dingin Titan Kim Wan Ye U Cheng Hoi mengangkat sumpah yang mengutuk dirinya sendiri bila mengingkari janji Saat itulah pencuri sakti gojit baru berkata dengan serius Tai Tam Wan adalah sebuti robot yang dibuat pada ratusan tahun berselang Andai kata tiada care penyimpanan yang istimewa Mungkin sari obatnya sudah punah semenjak dulu dan menjadi sebutir benda yang tak berguna Orang perselatan pun tak akan menghargai sekali kehebatan obat itu Begitu buka suara dia lantas menguraikan teori yang menjuru soal pengetahuan Mau tak mau hal ini membuat Titan Kim Wan Ye U Cheng Hoi harus percaya Diam-diam pencuri sakti gojit tertawa dingin, sambungnya lebih jauh Oleh sebab itu, setelah piltai tamuan itu selesai dibuat Maka benda itu pun dibungkus lapisan luarnya dengan empedu kata berusia seribu tahun Agar daya kerja obatnya tetap utuh Itulah sebabnya bau harum obat itu tidak terendus Jika kau tidak percaya, silahkan saja untuk segera mencoba sendiri bagaimana caranya untuk mencoba Heeeh, 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 kera yang sedemikian sederhananya pun tak bisa kau pikirkan Buat apa kau melakukan perjalanan dalam dunia perselatan dan berlagak sebagai seorang Enghiong jengek pencuri sakti sambil tertawa dingin Titan Kim Wan Yee U Cheng Hoi memang lemah di bidang sastra Terpaksa dia harus menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kewibawaan sendiri Dengan sepasang mete melotot besar, segera bentaknya keras-keras Bila kau tidak menjelaskan perkataanmu itu, jangan salahkan kalau lohu akan menarik kembali sumpahku tadi Heeeh, goblokmu tampaknya tak ketolongan lagi Heeeh, si pencuri sakti gojek dengan nada sinis Asal kau pergunakan sebatang jerum dan menusuknya sampai berlubang Bukankah bau obat itu akan segera tersiar keluar di anggiam Titan Kim Wan Yee U Cheng Hoi memaki kebodohannya sendiri Aku memang benar-benar tolol Masa ker yang begini sederhana pun tak bisa kutemukan Dia khawatir setelah obat itu berlubang intisarinya akan hilang Pil tersebut akan kehilangan daya gunanya Maka dia mempercayai saja ucapan dari pencuri sakti gojek dan tidak melakukan pembuktian Padahal asal dia benar-benar menusuk obat itu untuk melakukan pembuktian Maka bualan dari si pencuri sakti gojek pasti akan terbongkar semua Dengan rasa puas dan gembira Titan Kim Wan Yee U Cheng Hoi menyimpan pil tai tamuan itu ke dalam sakunya Lalu dari sakunya dia mengeluarkan sebutir pil kecil berwarna kuning Kemudian sambil menekannya sampai merekah mendadak benda tersebut dilemparkan ke sisi tubuh pencuri sakti gojek Katanya sambil tertawa seram Heeh, 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 jikalau sampai memberikan kematian yang memuaskan bagimu Aku tak akan ditanggil sebagai Titan Kim Wan lagi Sambil tertawa tergelak-gelak Dia segera beranjak pergi meninggalkan tempat itu Mendadak pil berwarna kuning emas itu meledak dan menyemburkan segulung asap kuning Dengan kecewa pencuri sakti gojek berteriak keras, bajingan keparat, sampai mati pun lohu tetap akan mengejar nyawa anjingmu itu dengan jurusin leong sipsu Naga sakti menghisap air, tadi, bukan saja TNKHI berhasil memunahkan tenaga sambitan dari pencuri sakti gojek Bahkan dengan mengandalkan tenaga dalamnya yang sempurna ia berhasil pula menghisap keranjang tersebut hingga berganti arah dan meluncur ke arahnya Demontrasi kepandaian saktinya ini kontan saja membuat Kwik Toanyo dan putranya berdiri membelalak dengan mulut ternganga lebar Mereka mengirati TNKHI sedang mendemontrasikan ilmu sihir Sampai setengah harian lamanya mereka masih saja berdiri termangu-mangu seperti patung TNKHI juga malas mengejar jago-jago tersebut setelah berhasil menghisap keranjang itu Dia lantas menyingkap kain penutupnya dan mencari pil itu Tapi dengan cepat paras mukanya berubah hebat, buru-buru ia membongkar seluruh isi keranjang itu dan dicari dengan seksama Nyatanya pil tai tamuan yang dicari sama sekali tidak ditemukan Dengan perasan mendongkol akhirnya dia membentak keras, pencuri tua itu telah bermain seran dengan kita semua Kita sudah ditipunya mentah-mentah Kwik Toanyo merasa menyesal sekali, dia hanya bisa menundukkan kepalanya rendah-rendah Melihat itu, TNKHI berkata sambil menghela nafas, kalian berdua tak usah bersedih hati, dalam hal ini kalian tak bersalah Sedang pengalamanku pun terlalu cetek sehingga gampang ditipu orang Sekarang harap kalian berdua segera berangkat ke kuil Siow Lim Si untuk mengungsi sementara waktu Aku akan menyusul mereka Selesai berkata, dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dia mengejar keluar rumah Sementara itu, malam telah menjelang tiba, ditambah lagi awan tebal menyelimut di angkasa Langit tiada bintang, tiada rembulan, suasana di luar kota hanya diliputi oleh kegelapan Kendatipun ilmu gerakan tubuh hukum Keng Im yang dimiliki TNKHI sudah mencapai puncak kesempurnaan Akan tetapi, berhubung dia telah salah arah maka tiada sesuatu hasil yang berhasil ditemukan Semenjak meninggalkan kuil Siow Lim Si hingga sekarang, satu jam sudah lewat dengan cepat Berarti bila setengah jam kemudian ia gagal menemukan pencuri sakti Gou Jit dan mendapatkan kembali pil tai tamuan itu Sulit rasanya untuk menyelamatkan P. Leng Sian Juso B. W. Leng dari ancaman bahaya maut Dengan mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya dia segera berputar di sekeliling kota Futian tanpa tujuan Mula-mula di sekitar kota kemudian makin lama semakin jauh dan mengembang terus keluar Akhirnya dia memeriksa sampai di tepi hutan bambu Waktu itu pencuri sakti tergeletak di sana, sedang merintih dan mengerang kesakitan akibat serangan kabut beracun dari Titan Kim Wan melalui pil berwarna kuningnya Tad kala TNKHI mendengar suara rintihan berasal dari dalam hutan bambu, dia segera menerobos masuk ke dalam Segera terlihat olehnya pencuri sakti Gojit sudah tersiksa hingga tak mirip manusia lagi Cepat pemuda itu menempelkan telapak tangannya ke atas jalan darah Jitkan Hiat di dada pencuri sakti itu dan menyalurkan hawa murninya Tak selang berapa saat kemudian, pelan-pelan pencuri sakti Gojit sadar kembali dari pingsannya Melihat orang itu sudah sadar, buru-buru TNKHI bertanya, dimanakah pil tai tamuan itu berhubung Tidak menyaksikan pencuri sakti Gojit sudah terluka maka dia pun menduga pil tai tamuan itu sudah pasti telah dirampas orang lain Itulah sebabnya dia mengajukan pertanyaan tersebut Aku terkena racun keji dari Titan Kim Wan, aku tak bisa hidup lagi Pencuri sakti Gojit hanya mengucapkan beberapa patah kata itu, kemudian kepalanya terkulai dan kembali jatuh tak sadarkan diri Jawaban yang tidak mirip jawaban tersebut dengan cepat menimbulkan setitik harapan dalam hati TNKHI Kini di dalam sakunya tersedia pil Kim Kong Giyok Lok Wan, sebutir pil yang sanggup mengusir pelbagai serangan beracun Maka tanpa sangsi lagi dia menjejalkan sebutir pil Kim Kong Giyok Lok Wan tersebut ke mulut pencuri sakti Gojit Kemudian ditambah pula saluran hawa murninya lewat jalan darah Jit Kan Hiat Tak selang berapa lama kemudian semua racun yang mengeram dalam tubuh Gojit telah tersapu lenyap Sedang orangnya segera tersadar kembali dari pingsannya Ketika mengetahui bahwa orang yang menyelamatkan jiwanya tak lain adalah TNKHI Pencuri sakti Gojit menjadi malu sekali hingga tak berani mengangkat kepalanya Lama, lama kemudian dia baru menghela nafas panjang Ujarnya, sau hiap tanpa mengingatulah lohu dulu ternyata bersedia menyelamatkan selembar jiwaku Peristiwa ini sungguh membuat lohu merasa malu sekali Melihat ucapan tersebut diutarakan dengan jujur dan tulus TNKHI jadi agak kerikuh untuk mendamprat lagi Maka ujarnya kemudian sambil tertawa Waktu begitu penting sekali artinya Harap beritahu kepadaku kemanakah Titan Kim Wan telah pergi Aku harus merebut kembali piltai tambuan tersebut dari tangannya Sebab jika sampai terlambat Aku tak akan berhasil menyelamatkan jiwa sahabatku Paras muka pencuri sakti Gojit berubah beberapa kali Kemudian ujarnya dengan serius Berhargakah temanmu itu sehingga kau harus menggunakan piltai tambuan untuk menyelamatkan jiwanya Didengar dari ucapannya itu seakan-akan dia tidak percaya Kalau TNKHI bersedia mengorbankan sebutir piltai tambuan Hanya digunakan untuk menolong nyawa orang lain TNKHI agak tertegun Lalu serunya, bukankah obat mujarab yang ada di dunia ini bertujuan untuk dipakai menolong sesama manusia Kalau toh piltai tambuan adalah benda untuk menolong manusia Mengapa kita mesti sayang? Untuk mempergunakannya? Jika Lotiang yang kebetulan menderita luka parah dan luka tersebut hanya bisa disembuhkan dengan tai tambuan Sedang kebetulan pil tersebut berada di tanganku Sudah pasti aku bersedia mengorbankan pula pil tai tambuan itu untuk menyelamatkan jiwa Lotiang Perkataan itu diucapkan dengan sungguh-sungguh, tegas dan sejujurnya Membuat siapapun merasakan hatinya terharu jadinya Pencuri sakti Gojit benar-benar merasa menyesal sekali Menyesal bercampur malu Ujarnya kemudian Bolehkah aku tahu pil mujarab apakah yang telah digunakan saw hiap untuk menyelamatkan jiwaku tadi TNKHI tidak terbiasa berbohong? Maka jawabnya dengan terus terang Aku menggunakan pil Kim Hong Jiok Lok Wan Pengetahuan yang dimiliki pencuri sakti Gojit cukup luas Mendengar nama itu Ia segera berteriak dengan suara kaget bercampur tercengang Saw hiap, kau maksudkan pil Kim Hong Jiok Lok Wan Peninggalan dari teologi yang putampaknya dia seperti kurang percaya dengan pendengaran sendiri Sambil tertawa TNKHI mengeluarkan botolnya dan berkata Bila Lotiang menganggap sebuti robot masih tak cukup Aku bersedia memberi sebutir lagi Belum pernah pencuri sakti Gojit menjumpai orang yang berjiwa begini besar Kontan saja hatinya semakin menyesal dan malu Dalam keadaan begini tentu saja dia tak berani mempunyai pikiran kemaru Maka sambil menggoyangkan tangannya berulang kali Dia berseru, oh ha, cukup, cukup, sudah cukup Sebutir saja sudah cukup bagi lohu seumur hidup Terima kasih atas kebaikan saw hiap Perlu diketahui, Kim Hong Jiok Lok Wan adalah sejenis obat mujarab yang berkasiat luar biasa Bila seseorang telah menelan pil Tersebut maka dalam 10 tahun mendatang dia tak perlu khawatir terkena obat beracun lagi Sementara itu, TNKH ingin buru-buru menyusul Titan Kim Wan Yew Cheng Hoi dan merampas kembali pil tai tamuan tersebut Dengan agak gelisah kembali serunya Lut yang harapkah suka memberitahukan kepadaku kemanakah perginya Titan Kim Wan? Aku akan berterima kasih sekali kepadamu Sebenarnya pencuri sakti Gojek bukan seorang manusia jahat Dia adalah seorang jago persilatan yang amat setia kawan Dia bisa secara diam-diam menyusun rencana untuk mencuri pil tai tamuan Sesungguhnya hal ini dikarenakan ia mendapat pesan dari seorang temannya untuk menolong seseorang Ketika ia menerima budi kebaikan dari TNKHI Lalu menyaksikan pula kegagahan dari pemuda tersebut Sifat baiknya segera muncul kembali Mendagak katanya Sau hiap, kau tak usah pergi mencari Titan Kim Wan Yew Cheng Hoi lagi Biar siologi yang menghadiahkan sebutir pil tai tamuan untuk mutanda seru Sebenarnya kau mempunyai berapa butir pil tai tamuan sih seru TNKHI tertegun Pencuri sakti Gojek tertawa Di dalam teratai masjid Kyo Kim Lian hanya terdapat sebutir pil tai tamuan Tapi barang yang sudah berada di tanganku Bila aku tak rela menyerahkan sendiri Jangan harap ada orang yang berhasil merampasnya dari tanganku Nah, pil ini aku telah memberikannya kepadamu Harap sau hiap suka menerimanya Dia lantas menutupi telinga kanannya dengan tangan Setelah itu mengerahkan tenaga dalamnya menepuk dari telinga yang lain Peluuk dari dalam lubang telinganya segera melompat keluar segumpal kapas Ketika kapas itu dibuka maka tampak sebutir pil Berwarna merah kekuning-kuningan Dengan cepat pil tersebut diangsurkan kehadapan si anak muda tersebut Peristiwa ini benar-benar diluar dugaan Untuk sesaat lamanya TNKHI merasa terkejut bercampur gembira Dia benar-benar tidak menyangka akan terjadinya peristiwa seperti ini Perlu diketahui, ilmu mencopet yang dibutuhkan adalah kecepatan gerak serta kecepatan beraksi Oleh sebab itu, seseorang yang ingin termasuhur sebagai pencopet Selain harus memiliki akal yang cerdas Dia pun mesti lincah dan gesit Gaujet termasuhur sebagai pencuri sakti di kolong langit Sudah barang tentu kecerdasan otaknya sukar ditandingi oleh siapapun Sebagai seorang pencuri sakti Dia pun harus dibekali dengan pengetahuan yang luas Di hari-hari biasa, ia selalu menaruh perhatian khusus terhadap pelbagai bentuk benda mestika yang berada di dunia ini Karenanya terhadap bentuk piltai tamuan Besar kecilnya, bobotnya, warnanya, serta bau obatnya Boleh dibilang dia memiliki pengetahuan amat mendalam Tentu saja di antaranya dia harus memahami caranya membuka terapai masjid Kyo Kim Lian Semenjak pencuri sakti Gaujet mendapat perintah untuk bekerja sama dengan Titan Kim Wan Yeu Cheng Hui Untuk mencuri Jip Kyo Kim Lian milik Will Xiao Lim si cabang Futian Waktu itu ia sudah timbul niatnya untuk mengangkangi sendiri pil tersebut Maka untuk melengkapi rencananya ini Dia telah mempersiapkan sebutir pil palsu yang akan digunakan untuk menipu orang lain Termasuk di antaranya Hyun Im Tae Kun pribadi Oleh sebab itu, setelah dia mendapatkan Jip Kyo Kim Lian dan mengambil piltai tamuan yang asli Dia sengaja memberitahukan hal ini kepada San Popo lalu menyerahkan piltai tamuan yang palsu itu kepadanya Agar ia menghantarnya ke istana Ban Seng Kiong Tapi kemudian terjadi perubahan yang tak terduga Maka dia pun menggunakan piltai tamuan yang palsu itu untuk Menyelamatkan jiwanya Bahkan sempat membohong Yeu Cheng Hui sehingga Titan Kim Wan tersebut mengira pil yang diperolehnya itu merupakan piltai tamuan yang asli Cuma saja tindakan keji yang dilakukan Titan Kim Wan Yeu Cheng Hui paling akhir sungguh di luar dugaan Bukan saja hal tersebut membuat rencananya nyaris berantakan bahkan jiwanya nyaris ikut melayang Sekarang ia benar-benar sudah terpengaruh oleh kebesaran jiwa TNKHI Maka ia bertekad untuk menyerahkan piltai tamuan tersebut kepada anak muda itu Kendatipun pada akhirnya dia harus menerima hukuman yang berat Tampaknya dia telah bertekad untuk melepaskan jalan yang sesat dan kembali ke jalan yang benar Ketika dilihatnya TNKHI masih sanksi untuk menerima pemberian pil mestika tersebut Mendadak pencuri sakti Goujit mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Aku tahu saw hiap berlapang jiwa Apakah kau masih menaruh kecurigaan terhadap seseorang yang bersedia untuk bertobat dan kembali ke jalan Yang benar ini merah padam selembar wajah TNKHI karena jengah, buru-buru serunya, haaah Aih, mana-mana Aku hanya merasa pil tai tamuan itu diperoleh dengan care yang tak mudah Oleh sebab itu, akhirnya dengan sikap yang sangat hormat dia menyambut pemberian pil tai tamuan tersebut Sambil tersenyum kembali, pencuri sakti Goujit berkata, saw hiap anggap pil tai tamuan ini diperoleh dengan care yang gampang Sekalipun Titan Kim Wang Yeu Cheng Hui hampir saja merenggut nyawa kutoh Ia tak berhasil mendapatkannya TNKHI benar-benar merasa berterima kasih sekali, serunya kemudian Loti yang benar-benar bersikap baik sekali terhadap Boampua, sikap saw hiap yang bijaksana dan terpuji telah menggugah hatiku yang selama banyak tahun ini terlelap dalam impian buruk Coba kalau saw hiap tidak memiliki kebesaran jiwa yang mengegumkan, mungkin sampai sekarang lo jai masih tetap berbuat kejahatan terus Jadi kalau dibicarakan yang sebenarnya, tidak gampang bagi saw hiap untuk memperoleh pil tai tamuan ini Ucapan Loti yang terlalu serius, Boampua tak berani menerimanya oleh karena dia sangat menguatirkan keselamatan jiwa dari Pek Leng Sian Juso Bwe Leng Maka sambil menjura sambungnya, terima kasih atas budi kebaikanmu, budi tersebut tak akan Boampua lupakan untuk selamanya Maaf, terpaksa aku harus mohon diri terlebih dahulu, seusai berkata dia lantas melejit ke udara dan meluncur keluar dari hutan bambu itu Mendadak pencuri sakti Gaujit berteriak keras, saw hiap, harap tunggu sebentar, bersediakah kau membawa serta diriku ini sambil berseru dia segera mengejar ke depan Gerakan tubuh TNKHI cepat sekali, waktu itu dia sudah berada puluhan kaki jauhnya dari hutan bambu Ketika mendengar seruan mana dia segera memperlambat larinya menanti pencuri sakti Gaujit menyusulnya, baru mereka berangkat bersama menuju ke kuil Sio Lim Si Sementara perjalanan ditempuh, pencuri sakti Gaujit menerangkan pula kebulatan tekadnya untuk kembali ke jalan yang benar Dia bilang bersedia untuk menjual tenaganya bagi TNKHI selain untuk menebus dosanya di masa lampau Bagi TNKHI penilaiannya terhadap seseorang lebih banyak keluar dari perasaan daripada pikiran Dia cukup memaklumi kalau ucapan pencuri tersebut benar-benar timbul dari hati Sanubariang Sebenarnya, besar kemungkinan di kemudian Harida akan menjadi seorang pembantu yang baik baginya Maka uluran tangannya yang tulus itu disambut dengan sepasang tangan yang terbuka, diiringi jabatan tangan yang ngerat, mereka mengikat diri dalam suatu ikatan persahabatan yang akrab Pencuri sakti Gaujit amat mengagumi watak maupun ilmu silat yang dimiliki TNKHI Ketika dilihatnya pemuda itu selalu membahasai diri sebagai angkatan yang lebih muda Ketika dia merasa malu sendiri, maka diusulkan agar TNKHI merubah panggilannya dengan menyamakan derajat kedudukan mereka berdua Gerakan tubuh yang dimiliki kedua orang ini cepat sekali, tak selang berapa lama kemudian mereka telah tiba di kuil Siaulimsi Hutan lebat yang luas dan terbentang di balik kegelapan malam terasa begitu hening, sepi dan menyeramkan Suasana dalam kuil pun diliputi kegelapan, tidak nampak setitik cahaya lentera pun, hal mana mendatangkan perasaan berat yang menekan dan terasa amat tidak sedap Baru saja mereka berdua munculkan diri di muka hutan pohon syong di depan kuil Dari kegelapan segera bergemas suara seruan berat, omi toh hut dari kiri dan kanan jalan segera berlompatan keluar empat pendeta berbaju abu-abu Rupanya setelah dikacau Titan Kim Wan tadi, kini kuil Siaulimsi berada dalam kesiap siagaan penuh, bahkan pos penjagaan pun ditambah dan semakin diperketat Tidak menanti huasyo itu buka suara, TNKHI telah berseru lebih dulu dengan lantang Aku TNKHI telah berhasil menemukan pil Taitamuan melihat orang yang muncul di situ benar-benar adalah TNKHI Keempat orang pendeta itu segera merangkap tangannya di depan dada sambil berseru, silahkan, Tciang Bunjin TNKHI sudah hapal dengan jalanan di situ, ia segera mengajak penjuri sakti Goujit langsung menuju ke kamar istirahat Pek Leng Sian Juso Bwe Leng Di luar kamar tampak kelima orang pendeta dari angkatan Chi sedang berjaga-jaga dengan kesiapan penuh, wajah mereka amat murung, jelas terlihat kalau perasaan hatinya pun berat Walaupun mereka menyaksikan kemunculan TNKHI, namun pendeta-pendeta itu hanya menggelengkan kepalanya sambil tertawa getir, sama sekali tidak nampak rasa gembira barang sedikit pun jua Sampai akhirnya mereka menyaksikan kemunculan penjuri sakti Goujit yang berjalan di belakang TNKHI Kelima orang pendeta itu baru berseru dengan nada kaget, Sau Hiap, kau datang bersama Gou Tai Hiap, tampaknya kau telah berhasil dengan usahamu TNKHI hanya mengangguk pelan Dengan wajah berseri karena gembira, kelima orang Tiang Lo dari Siaulim Si ini segera mengiringi anak muda tersebut menuju ke dalam kamar Sementara itu, napas Pek Leng Sian Juso BW Leng sudah makin lemah, dia berada dalam keadaan tak sadar, Sem Ku Sini dan Cikong Tai Su, ketua dari Siaulim Si duduk menanti di sisinya Tak kala TNKHI munculkan diri, mereka berdua segera melompat bangun sambil berseru, bagaimana hasil perjalanan Sau Hiap kali ini untung tak sampai gagal sahut TNKHI dengan wajah gembira Ia segera menyerahkan pil Tai Tam Wan tersebut kepada Cikong Tai Su, Hong Tiang dari kuil Siaulim Si, sementara dia sendiri lari ke sisi Pek Leng Sian Juso BW Leng dan memeriksa denyutan nadinya Setelah berhasil menemukan kembali pil Tai Tam Wan, TNKHI tidak langsung memberikan kepada Pek Leng Sian Juso BW Leng sebaliknya malah diserahkan kepada Cikong Tai Su, hal ini Menunjukkan kebesaran jiwanya serta sikap hormatnya terhadap ketua Siaulim Si itu Sebab pil Tai Tam Wan adalah pil mestika dari Siaulim Si, kendatipun ketua Siaulim Si telah menghadiahkan pil Tai Tam Wan tersebut untuk Pek Leng Sian Juso BW Leng Namun dalam tata sopan santun, sudah sewajarnya bila obat mestika itu diserahkan dulu kepada pihak Siaulim Si, kemudian ketua Siaulim Si lah yang memberikan pil tersebut kepada Pek Leng Sian Juso BW Leng Sesungguhnya hal ini hanya sebuah masalah yang kecil sekali, namun meski kecil masalahnya justru amat besar artinya Sam Kusini yang menyaksikan kejadian itu segera mangguk tiada hentinya, diam-diam ia memuji akan kebesaran jiwa pemuda itu Sedangkan ketua Siaulim Si sendiri beserta kelima orang tiang lonya benar-benar merasa kagum dan berterima kasih Pil Tai Tam Wan dari Siaulim Si kalau bisa diberikan kepada orang lain lewat tangan pendeta Siaulim Si sendiri Hal ini boleh dibilang merupakan suatu kehormatan dan suatu kebanggaan bagi kuil Siaulim Si Kehilangan muka yang mereka alami selama ini pun kini berhasil direbut kembali lewat tangan TNKHI Bayangkan saja betapa terharu dan berterima kasihnya mereka terhadap TNKHI Cikong Taisu dengan tangan gemetar membawa Pil Tai Tam Wan itu dan memasukkan sendiri ke mulut Pek Leng Sian Juso BW Leng Kemudian setelah mundur tiga langkah, ia memimpin kelima orang saudara seperguruannya bersama-sama memanjatkan doa agar penyakit gadis itu cepat sembuh TNKHI segera duduk bersila di sisi pembaringan So BW Leng, sepasang tangannya dijajarkan sejajar dada, kemudian mengerahkan tenaga Heng Kian Sien King Tampaklah dua gulung hawa murni yang berwarna merah membara memancar keluar dari balik telapak tangannya dan seperti dua ekor ular sakti langsung menerobos masuk lewat lubang hidung Pek Leng Sian Juso BW Leng Hal ini dikarenakan TNKHI merasa dia telah berulang kali mendatangkan kesulitan bagi Pek Leng Sian Juso BW Leng sehingga timbul rasa sesalnya dalam hati Dia ingin memanfaatkan kasihak dari Piltai Tampuan tersebut lalu dengan mengorbankan tenaga murni yang dimilikinya Dia akan memergunakan ilmu Yang Cian Huakut Keti, melebur otot merubah tulang, untuk membantu Pek Leng Sian Juso BW Leng Agar setelah sembuh nanti tenaga dalamnya akan mencapai tingkat kelas 1 dalam dunia persilatan Ilmu Yang Cian Huakut Kerita Yehoat tersebut sulit dilakukan terhadap seseorang, karena orang yang melakukan kepandayan itu harus memiliki tenaga dalam paling tidak 100 tahun hasil latihan Menurut kemampuan ilmu Heng Kian Sien King yang dilatih TNKHI sekarang, semestinya hal ini mustahil bisa dilaksanakan Tapi dahulu dia pernah makan 4 macam obat-obatan langka atas bantuan dari Tian Liyong Geros yang Dengan bantuan dari keempat macam obat-obatan itulah membuat tenaga dalam hasil latihannya berhasil mencapai 100 tahun hasil latihan Enam orang Hwasyosyao Limsi dan pencuri sakti Goujit yang berada di dalam kamar tidak begitu kaget atau tercengang oleh tindak tanduk yang dilakukan TNKHI Sebab mereka tidak mengetahui rahasia yang sebenarnya Berbeda dengan Sam Kusini yang merupakan seorang ahli ilmu silat, berhubungan sudah lama hidup di dunia ini Usianya telah mencapai 100 tahun lebih, maka terhadap penampilan tenaga dalam yang dilakukan TNKHI itu pada mulanya bingung Tapi setelah memahami apa yang terjadi, dia benar-benar merasa kaget, tercengang dan terharu Ia tidak habis mengerti bagaimana mungkin ilmu sakti dari teologi yang pua bisa dipelajari oleh TNKHI Tak selang seperti tanak nasi kemudian, kasiat obatai tamuan sudah mulai bekerja Penyakit yang diderita Pek Leng Sian Juso BW Leng segera sembuh kembali Namun TNKHI masih saja mengerahkan tenaga dalamnya Lebih kurang 2 jam kemudian, seluruh tubuhnya telah basah kuyuk Uap putih membumbung keluar Dari ubun-ubunnya, kemudian sambil berpekik nyaring, dia menarik kembali telapak tangannya lalu berputar dan bergerakian kemari di dalam ruangan tersebut Pelan-pelan Pek Leng Sian Juso BW Leng mendusin dari pingsannya Begitu buka matu dia segera berteriak Engkoh eng, mengapa aku telah sembuh kembali TNKHI segera menghentikan gerakannya Bukan saja ia nampak lelah malah wajahnya nampak cerah dan segar bugar Ia berdiri di sisi So BW Leng sambil berseru Adik Leng, saking emosinya, dia sampai tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Setelah Pek Leng Sian Juso BW Leng sembuh dari penyakitnya Semua orang pun merasa kurang leluasa untuk tinggal terus dalam kuil Sio Lim Si Malam itu Ketua Sio Lim Si segera menyiapkan empat buah kamar dalam sebuah halaman di luar kuil untuk tempat tinggal mereka TNKHI dan Pek Leng Sian Juso BW Leng yang sudah lama berpisah Kini saling melepaskan rindunya dengan berbincang-bincang terus tiada habisnya Semku Sini dan pencuri sakti Gojip merasa tidak leluasa untuk mengganggu mereka Masing-masing lantas pergi mengatur nafas Walaupun Pek Leng Sian Juso BW Leng baru sembuh dari penyakit parah Tapi berhubung ia sudah dirubah badannya oleh TNKHI dengan ilmu yang Cian Huakut Ketitai Hoat Bukan saja tenaga dalamnya bertambah, tubuhnya segar dan sama sekali tak nampak lelah TNKHI sendiri pun telah mengerahkan ilmu Heng Kian Singkang Ilmu berjalan cepat dengan mengitari sekeliling kuil Sio Lim Si untuk memulihkan kembali kekuatannya Begitulah mereka berbincang-bincang dari malam sampai Fajar menyingsing keesokan harinya Kiranya setelah permainan Pek Leng Sian Juso BW Leng yang pura-pura jadi sungguhan Di mana mereka malah dijebak oleh siasat Julan hingga TNKHI pergi meninggalkannya Dalam keadaan sedih akhirnya dia dihantar oleh kakeknya untuk berguru kepada Semku Sini Semku Sini amat menyayangi muridnya ini, dia bertekad hendak menciptakan gadis itu sebagai jagoan yang paling tangguh di dunia ini Maka dia lantas teringat dengan sahabatnya Chi Sui Sutai yang tinggal di Gua Tiau Ing Tong di Leng Hei untuk meminjam mestikannya Im Yang Siang Ciat guna membantu tenaga dalam dari muridnya Di tengah jalan secara kebetulan mereka menyaksikan gerak-gerik Titan Kim Wan sekalian yang mencurigakan Maka di bawah petunjuk Semku Sini, So BW Leng bertindak merampas kembali teratai Masjid Kiyo Kim Lian itu Gara-gara dia terhajar oleh pukulan TNKHI bukan saja akhirnya ia berhasil mendapatkan kembali engkohengnya Bahkan tanpa meminjam Im Yang Siang Ciat milik Chi Sui Sutai di Leng Hei, tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan yang amat pesat Secara ringkas TNKHI juga mengisahkan pengalamannya kepada Pek Leng Sian Juso BW Leng Ketika ia mendengar kalau kakeknya, Tiang Pek Loh Jin, Sim Ji Sini, Bu Sim Sin Hang sekalian berempat Telah menjadi empat orang tongcu dari Ban Seng Kiong, rasa sedih dan murung dengan cepat menyelimuti wajah mereka Peleng Sian Juso BW Leng pernah mengikuti Hwan Im Sinang Dia cukup memahami sekali takdek busuk dari gembong iblis itu Dengan segala kemampuan yang dimilikinya ia berusaha menghibur TNKHI agar dia jangan mempercayai berita angin Dia pun berharap pemuda itu mempercayai jiwa dari keempat orang tua bahwa mereka tak bakal melakukan perbuatan yang begitu memalukan Tapi TNKHI pernah menyaksikan dengan matuk kepala sendiri perbuatan dari Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang serta Tiang Pek Loh Jin So Seng Pak Luka dalam hatinya itu serasa sulit untuk dilenyapkan Karenanya rasa malu dan marah yang mencekam dalam hatinya pun sama sekali tidak berkurang Dalam pada itu Sam Kusini dan pencuri sakti Gou Jet telah muncul pula di dalam ruangan dan turut serta di dalam perbincangan tersebut Oleh karena tindakan Ban Seng Kiong yang mengangkat empat orang tongcunya itu berlangsung belum lama Berita itu belum sampai tersebar luas dalam dunia persilatan Maka Sam Kusini juga belum mendengar tentang berita itu Kepada pencuri sakti Gou Jet, dia lantas minta penjelasan Aku lihat terpaksa Gou Jet harus memberi petunjuk kepadaku tentang persoalan ini Pencuri sakti Gou Jet baru dijaring oleh Hian Intae Kun setelah Istana Ban Seng Kiong berganti Pemilik, pengetahuannya tentang masalah dalam istana pun terbatas sekali Tapi dia telah memberitahukan tentang asal usul dan riwayat hidup Hian Intae Kun tersebut kepada mereka Selain itu, dia pun membuktikan bahwa kengtian Giyok Chu sekalian berempat Benar-benar telah menjadi tongcu di dalam istana Ban Seng Kiong Di samping itu, pencuri sakti Gou Jet telah memberitahukan pula dua kabar kepada mereka Yakni, pertama, Hian Intae Kun telah mengirimkan banyak jago-jago lihainya Untuk mencuri dan merampas benda-benda mestika yang ada di pelbagai perguruan besar Serta tempat-tempat terkenal lainnya Dimanakah letak maksud tujuannya tidak jelas? Kedua, Hian Intae Kun telah mengumumkan niatnya untuk menggabungkan perguruan Tian Leong Pei di bawah panci istana Ban Seng Kiong Dalam persoalan yang pertama, maksud Hian Intae Kun sukar diduga Meskipun perbuatannya menakutkan sekali, namun keadaan tersebut tak bisa ditolong lagi Apalagi mencegah terjadinya peristiwa tersebutnya Persoalan kedualah yang benar-benar membuat TNKHI merasa kaget bercampur ngeri Andai kata kakeknya Keng Tian Giyok Chu benar-benar berniat untuk melebur perguruan Tian Leong Pei di bawah panci kekuasaan istana Ban Seng Kiong Maka posisinya sekarang menjadi benar-benar mengenaskan Sementara TNKHI masih merasa gelisah dan memutar otak untuk menanggulangi masalah itu Mendadak pendeta Siao Lim Si yang menjaga di luar pintu telah muncul sambil membawa Kuik Toanyo dan putranya Rupanya sepeninggal TNKHI, berhubung Kuik Toanyo berdua khawatir mereka akan berjumpa dengan San Popo sekalian di tengah jalan Maka mereka tak berani berangkat langsung menuju ke kuil Siao Lim Si Kedua orang itu menyembunyikan diri semalam di rumah seorang sahabat di kota Setelah Fajar menyingsing dan orang yang berlalu lalang makin banyak Mereka baru berani memunculkan diri dan buru-buru berangkat ke situ Sebab menurut pendapat mereka, di tengah hari bolong apalagi di hadapan orang banyak Tak mungkin San Popo sekalian berani berbuat sesuatu terhadap mereka Setelah mendengar penuturan dari Kuik Toanyo berdua Semua orang segera memuji akan kecerdikan mereka Selama ini TNKHI hanya selalu bermuram durja, mukanya murung dan keningnya selalu berkerut Terhadap Kuik Toanyo berdua pun sikapnya menjadi sedikit hambar Masih untung Kuik Toanyo adalah seorang perempuan yang berjiwa besar Dia sama sekali tidak menganggap peristiwa itu sebagai suatu peristiwa besar Berbeda dengan Kuik Yung yang masih muda dan berdarah panas Sikap TNKHI itu segera disalahartikan lain Ia jadi naik darah, sambil menarik ujung baju ibunya Ia berkata, Ibu Ti Siang Kong sudah mendapatkan kembali piutai tambuan tersebut Sedang sang popo sekalian mungkin juga tak berani muncul lagi di sekitar tempat ini Mari kita pulang saja Seandainya mereka mencari gara-gara lagi terhadap kita di tengah malam buta Bagaimana dengan nasib kita Ibu? Mati hidup sudah digariskan oleh takdir Apakah kita harus mengandalkan pelindungan orang sepanjang hidup? Kuik Toanyo menggenggam tangan Kuik Yung kencang-kencang Maksudnya dia hendak mencegahnya berpikir yang bukan-bukan Siapa tahu Kuik Yung makin naik darah Kembali teriaknya Ibu saking mangkelnya dua baris air mati segera jatuh bercucuran Waktu itu TNKHI hanya memikirkan persoalan sendiri Dia tak menyangka kalau sikapnya itu telah menimbulkan perasaan tak senang dari Kuik Yung Sam Kusini dan penjuri sakti Gojit meski merasakan pula keadaan yang kurang beres terhadap sikap Kuik Toanyo berdua Namun mereka tak berhasil menebak apa gerangan yang menyebabkan mereka demikian Cuma pelengsian Juso BWLeng seorang yang mengetahui sebab ketidak gembiraan Kuik Yung Apalagi setelah dilihatnya sorot metu Kuik Yung selalu tertuju ke wajah TNKHI setiap kali berbicara Dia lantas menduga kalau sumber ketidaksenangan bocah itu adalah disebabkan sikap TNKHI Dia adalah seorang gadis yang suka belak-belakan Maka sambil tertawa nyaring serunya Engkoh Eng, kau telah menyakiti hati orang lain Apa seru TNKHI dengan wajah tertegun Dia seperti tidak mengerti apa gerangan yang telah terjadi Kuik Siau temarah dan hendak pergi sekarang TNKHI baru merasa kalau sikapnya terlalu hambar dan menyinggung perasaan mereka berdua Dengan perasaan tak tenang Ia lantas menjura kepada Kuik Toanyo Katanya Bila aku telah bersikap kurang menyenangkan hati kalian Harap sedih dimaafkan Maklumlah aku sedang dirundung banyak persoalan Sehingga pikiranku menjadi sangat kalut A-a-a-i Sahu Hiap terlalu sungkan Buru-buru Kuik Toanyo membalas hormat Aku tak berani menerimanya Apalagi puteraku masih muda Harap Sahu Hiap jangan berpikir yang bukan-bukan Menyusul kemudian Pek Leng Sian Juso BW Leng Segera menerangkan persoalan yang menyebabkan TNKHI bingung dan banyak pikiran Setelah mendengar penjelasan tersebut Kuik Yun baru tahu kalau ia telah salah mengartikan sikap orang Dengan pandangan menyesal dan minta maaf Dia lantas memandang sekejap ke arah TNKHI dan minta maaf Setelah itu, sikapnya ternyata menjadi lincah kembali Dia mulai banyak berbicara dan banyak bergurau Tiba-tiba terdengar dia berseru Pamanti, bagaimana kalau ku beri sebuah jalan untuk meringankan beban pikiranmu itu Kuik Toanyo yang mendengar perkataan itu Buru-buru membentak Yunji, kau mengerti apa? Siapa yang membutuhkan idemu itu dengan membelalakan matanya lebar-lebar Kuik Yun berseru Yunji hanya ingin memperingatkan Pamanti saja Terima kasih telah menonton